Ayo kita jalan lagi Hi welcome baby beauty and healthy Kembali lagi dengan aku di Ursula Nah sekarang aku lagi di TSR Di Singasar Reset Aku lagi staycation disini selama 3 hari 2 malam Jadi tadi malam aku baru sampai disini Karena terlalu malam dan terlalu gelap Aku gak bisa banyak videoin disitu Aku cuma videoin Aku pertama masuk dan juga aku check innya Nah hari ini Aku bakal videoin Apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di The Singasar ini Dan aku juga mau say thank you Maan Cie Filin karena Disponsori oleh dia aku bisa ngidup disini Jadi Cie Filin itu masih punya deposit Disini Nah karena dia ada di Jakarta Karena masalah new normal ini Gak bisa dipakai Jadi kita yang gunain Karena kita yang lagi ada di Surabaya Thank you Cie Filin Hi baby sebelum lanjut videonya Jangan lupa di subscribe channel youtube aku ya Staycation Masalah new normal Kayak gimana sih Tetap ikutin terus video aku ya Pertama sampai di lobby hotel Sudah tersedia wastafel dan juga sabun untuk mencuci tangan Lalu setelah itu diukur suhu badan menggunakan mesin body temperature detection Dan harus tetap menggunakan maskernya ya Setelah itu aku dan suamiku lanjut check in di meja reservasi yang sudah diberikan Tanda jaga jarak dan ada sekatnya Setelah diinfokan protokol new normal di hotel ini Kami diminta untuk mengisi form surat penyataan bebas covid Seperti yang diinfokan oleh Mbak Cantik Front Office TSR Bahwa welcome drink dapat diambil di Kuteraja Restoran Maka kami menukar vouchernya untuk melepas dahaga selama perjalanan Hmm seger Tidur nyenyak Hai selamat pagi Ini hari kedua kami Kemarin kami sampai jam 8 malam Udah malam Udah gelap Jadi sekarang kita baru video Kita mau sarapan Nah baby Selama masa new normal ini Sarapan bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama Diantarkan ke kamar dengan menu yang sudah disediakan oleh restoran Yang kedua Datang langsung ke restoran Kutaraja Yang dibagi menjadi tiga kloter Sehingga tidak membeludak antriannya Dan sarapan di serve seperti biasa Namun untuk mengambilan makanan dilakukan oleh petugas hotel Dengan APD yang cukup lengkap Dan aman pastinya untuk para tamu Hai baby Sekarang aku mau rumpur Nah aku ngambilnya yang premier di desingat hari ini Pasti pada penasaran kan Kamar premiernya seperti apa Ayo kita masuk Sekarang kita masuk ke toiletnya dulu Nah disini ada closet Terus juga ada tisu Batang sampahnya Lalu juga ada shower Lalu juga ada shower Sekarang kesini Ini ada hand dryernya Terus ada juga stem parts onlynya Udah cukup Terus disini juga ada wash table Terus juga ada soapnya Tapi udah aku pakai Lalu ada bathroom amanitnya Ini juga cukup lengkap Karena juga ada body lotion Terus ada bath gel Terus ada shampoo and conditioner Terus ada shower cap Terus juga ada toothbrushnya Terus ada combnya Lalu juga ada dua hanuk kecil Dan juga dia menyediakan hanuk besar Dan juga ada hanuk kecilnya juga Lalu yang spesial dari the premier ini adalah Bed tubnya Bed tubnya ini langsung Menghadap ke kasur Wow Kacap banget nih Buat yang berkeluarga Berpasangan Ataupun buat yang mau staycation Atau liburan Kacap banget Sekarang kita masuk ke lemarinya Ini lemarinya gede banget ya Halo Ini ada bed robesnya Dapet dua Terus juga ada laundry bag Ada buat laundry juga Ada deposit box Lalu ada dua lemarinya Tapi lemarinya yang kosong Bisa buat taruh barang-barang yang kita bawa Lalu sekarang kita masuk ke Kamarnya Masuk ke kasurnya Nah menurut aku nih Premier yang di Singasari ini juga cukup besar Bahkan menurut aku besar banget ya Sekarang kita masuk ke sini Ini biasa buat tanah kopet Taruh barang Nah ini juga ada sendalnya Kita dapet dua di Singasari resort Ini ada meja, ada TV Terus ada kulkas mininya Kulkasnya berfungsi kok Kulkasnya berfungsi kok Dingin Tapi memang gak ada isinya Terus ada Kopi Ada teh Ada gula Ada krim Terus juga ada tea coffee maker Lalu juga Disini ada lemari Kita buka lemarinya Nah ini ada arah qibrat Buat yang saudara kita yang muslim Neshalat Lalu juga ada alkitab Yang perjanjian baru Untuknya Nasrani Lalu disini juga ada lah Keep safe and healthy from covid Jadi selama masa new normal ini Ada beberapa peraturan-peraturan Yang harus ditaati Di desingasari Terus ada guest by rektari Terus ada ada Tushioner gitu Oke Nah ini casernya itu King size ya Terus dapet Empat bantang Terus ada Telepon Kita buat telepon Untuk room service dan lain-lain Terus ada calopan Ada Cancel Ada note Sofa Dan juga ada lampunya Yang menerang aku pun Sekarang Kita mau keluar Kita mau liat cu Kamar ini Seru banget nih Langsung Langsung Ada streaming Tuh Rasanya panik Banyak Setelah room tour Aku ajak kalian Melihat fasilitas-fasilitas Yang ada di Hotel The Singasari Resort Batu Malang ini Pertama Aku akan ajak kalian Melihat The Agastia Wedding Chapel Wedding Chapel ini Didesain begitu sangat indah Dengan pemandangan langsung Gunung Sumeru Wow Indah dan romantis Banget kan Wedding Chapel ini Juga berkapasitas 50 orang Dan bisa digunakan Untuk seluruh agama Keyakinan Maupun adat istiadat Mulai dari tradisional Maupun juga modern Lanjut Setelah dari Wedding Chapel Aku ajak kalian Melihat fasilitas-fasilitas Dan juga aktivitas-aktivitas Apa saja yang bisa dilakukan Di The Singasari Resort Dari Indoor maupun juga Outdoor nya Tapi sekarang aku mulai Dari Indoor nya dulu Disini ada 2 meja biliar Yang bisa kalian gunakan Lalu Disini juga ada Kid Station Dan Persis disampingnya Ada Painting Area Ini Melatih kreativitas Anak-anak Ataupun adik-adik kita Dengan melukis patung Dengan cat air Dan juga patung-patung ini Bisa dibawa pulang loh Per piece nya Harganya mulai dari 30 ribu saja Yuhuuu Disini juga ada Film, Movie, Theater Dan koleksi film-film nya Juga cukup lengkap loh Seru banget nih Kita bermain Xbox Kinex Di area game zone Dan Yeay aku menang Kurang seru dan kurang keringetan Nah disini juga ada Tenis meja Siapa yang melawan aku baby? Hahaha Dan disini juga ada Gym Center nya Gym Center disini Menurut aku juga Alatnya cukup lengkap Dan juga Areanya luas Persis di depan Gym Center dan Tenis meja Terdapat logo wangi Swimming Pool Dan uniknya Di TSR ini Ada pool access rooms juga loh Jadi Buat kalian yang Book di kamar ini Bisa langsung nyebur Kapan aja Asik banget kan? Selain itu Kalian juga bisa Menyewa sepeda elektrik Yang bisa digunakan Di area kalem renang Cukup dengan Merogo uang 30 ribu saja Kamu bisa menggunakan Sepeda elektrik ini Kita mau berenang dulu Setelah berenang Kita lanjut Zakuzian Sejenak menghangatkan Dan mereleksasikan Badan yang sudah Mulai letih aktivitas Seharian Disini juga Ada dua tempat sauna Tapi karena new normal Yang bisa dipakai Hanya satu saja So kalau lagi ramai Harap bersabar antri ya Setelah badan ini Letih seharian Menikmati fasilitas Yang ada di Desingasari Memang paling tepat Jika aku melanjutkan Quality time ku Di Paras Ayu Spa Disini ada Paket yang single Couple Baby Spa Dan juga ada salonnya loh Oke baby Mungkin segini dulu ya Untuk video kali ini Eits Tenang dulu Iya Iya Tau Videonya nanggung Belum selesai Memang gak habis-habis deh Bahas fasilitas Yang ada di hotel ini Nantikan video part Keduanya ya Karena aku akan Aja kalian Seru-seruan Keliling hotel Melihat lapangan basket Tenis Main golf Dan aku main Flying Fox Untuk pertama kalinya Kira-kira Aku beran Di komen di bawah Apakah aku Hasil mau Terasa takutku So Jangan lupa Di subscribe Supaya Kamu gak ketinggalan Video part keduanya ya Dan jangan lupa Nyalain tombol notifikasinya Thank you for watching And see you on my next video So So We're caught up in drama Everybody's talking Everybody's talking Everybody's talking Yeah